Out Sekarang kita masuk kepada kebijakan afirmasi Jadi Bapak Ibu Kita memikirkan Bagaimana caranya Kita Mendukung Dan memberi nilai tambah Kepada pengalaman Di dalam dunia pendidikan Tanpa Mengurangi Minimum kompetensi Yang bisa terdemonstrasikan Melalui tes seleksi ini Jadinya Kami mengambil posisi di Kemendikbud Bahwa Pengalaman Adalah Pengalaman adalah Suatu proxy daripada mutu Karena Kalau bahasa Inggris itu Tested knowledge Atau pengalaman Hal-hal yang tidak bisa diukur oleh tes Itu harus juga dinilai Seperti pengalaman berguru dan lain-lain Nah Jadinya Setelah Kita juga dengan PAN-RB Dan melakukan berbagai macam negosiasi Jadi kita menentukan Adalah Kita akan memberikan bonus point Untuk passing grade Jadi apapun passing grade-nya Peserta dengan umur 40 ke atas Ya 40 tahun ke atas Dan berstatus aktif Selama 3 tahun terakhir Mendapat bonus Nilai kompetensi teknis Sebanyak 75 point Jadi total pointnya itu nanti 500 point Jadi esensialnya dia mendapat 15% bonus Ya 15% bonus Untuknya itu Dan bukan hanya untuk yang di umur 40 Peserta-peserta penyandang disabilitas Juga mendapat Nilai bonus Sebanyak 10% Dari Dari Maksimal bonus Jadinya ini adalah kebijakan afirmatif Tanpa Mengorbankan Minimum kompetensi Yang dibutuhkan untuk para siswa Jadi itu adalah kompromi yang kita Harus saluran Pertama kita harus lindungi siswa kita Kedua kita harus memberikan nilai tambah Untuk pengalaman Bapak Karena pengalaman itu ada nilainya Yang belum tentu bisa dites Gitu Jadi itu adalah Landasan filosofis daripada afirmasi ini Afirmasi ini bukan kita berikan Karena oh ya memang sudah lama bekerja Bukan Kita memberikan afirmasi ini karena menurut kami Pengalaman itu ada nilainya Dan harus dihargai Dan belum tentu bisa dilihat melalui tes Nah Satu hal lagi Poin yang penting di atas ini Ujian seleksi pertama Yaitu ingat tadi saya bilang Yang pertama kan ada 3 tes tahun ini Di bulan Agustus adalah tes yang pertama Ya Untuk yang pertama Itu hanya untuk guru honorer Di dalam sekolah negeri masing-masing Jangan lupa ya Tes seleksi P3K ini adalah Untuk memposisikan guru di dalam sekolah negeri Jadinya kenapa kita membilang Guru honorer yang sedang kerja di sekolah negeri duluan Karena mereka sudah lokasinya disitu Mereka sudah lokasinya disitu Jadi mereka diberikan Pertama Ronde pertama Di bulan Agustus Lalu sisanya boleh bergabung Di dua ronde berikutnya Ujian seleksi ke-2 dan 3 terbuka Jadinya Kita pastikan Kita prioritaskan Karena kami juga mendapat banyak masukan Guru-guru yang sudah ada di sekolah itu Harusnya yang mendapat prioritas dulu gitu Sebelum ke guru dari misalnya Lulusan PPG dan yang baru Ini banyak sekali Yang sudah melakukan komplain Baik ke komisi 10 maupun ke kita Jadi itu yang kita lakukan Jadi sequencingnya aja Yang pertama Ngambil tes baru Terus ke-2 dan ke-3 dibuka Nah Kabar gembira bagi peserta Yang sudah memiliki sertifikasi guru Ya Jadi Tes kompetensi ini Tes seleksi guru P3K ini Ada beberapa komponennya Bapak Ibu Ada komponen teknis Ada komponen manajerial Sosio-kultural Dan ada komponen wawancara Atau SI tertulis yang dikirim Nah Bagi peserta yang sudah mendapatkan sertifikasi guru Dia mendapatkan nilai penuh Komponen tes kompetensi teknisnya Ya Jadinya itu saja yang dia Secara otomatis dapat 100% Untuk komponen Tapi dia masih harus mengambil Baris lulus passing grade Untuk manajer Dan wawancara Jadi Bapak Ibu Ini adalah upaya Kemenikbud Untuk menjawab Baik permintaan dari komisi 10 Baik juga dari aspek pedagogi Dan aspek mutu pendidikan Secara filosofis Masih matching Untuk melindungi kualitas pendidikan guru kita Bapak Ibu Jadi ini adalah Yang bisa kita Tawarkan Dan terima kasih teman-teman Di Kemenikbud Yang sudah dengan susah payah Bernegosiasi Dengan berbagai kementerian lainnya Terutama Pan LB Untuk bisa mendukung kita Untuk melakukan kebijakan Afirmasi ini Terima kasih Terima kasih Terima kasih